Saya kasih tau, untuk kita tetap setia melakukan yang baik sekalipun kita di ngomongin orang. Bahkan Yesus sendiri berbuat baik tetap mau dibunuh. Pada saat ini kalau seolah senang, nah sebuah judul khotbah. Yaitu lelah berbuat baik. Capek berbuat baik. Setiap orang merindukan untuk berbuat baik. Hanya kadang kita jadi berhenti berbuat baik karena kita kecewa, orang yang kita tolong tidak berubah-berubah. Setiap orang rindu untuk berbuat baik, namun kita jadi berhenti berbuat baik karena kita kecewa, orang yang kita tolong mengkhianati kita. Setiap kita mulia, rindu berbuat baik. Namun, kadang kita jadi berhenti berbuat baik karena kecewa, orang yang kita tolong tidak tahu diri. Namun, Tuhan berkata di dalam Galatia Fasad 6 dan 9. Janganlah kita jemuh, jemuh berbuat baik. Janganlah kita tawar hati berbuat baik. Janganlah kita menjadi kecewa berbuat baik. Janganlah kita berhenti berbuat baik. Karena, kata Paulus, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Rupanya kalau berbuat baik itu ada dua unsur. Yang pertama konsisten, dan yang kedua on fire. Kenapa hari ini kita tidak pernah lihat perubahan dalam diri orang tersebut? Karena kita mulai tawar hati berbuat baik. Karena kita berhenti berbuat baik. Seandainya, seorang tidak menggunakan hati yang terbatas. Tapi menggunakan hati Tuhan yang tidak terbatas, untuk menyingkirkan sebentar sakit hati kita. Untuk menyingkirkan sebentar kekecewaan kita. Dan melanjutkan berbuat baik. Pasti, kamu akan lihat dia berubah. Tidak ada seorang pun yang tidak berubah. Kalau terus kita kasihi. Kalau terus kita doakan. Kalau terus kita layani. Buktinya, sejahat-jahatnya kita, karena kasih Tuhan yang konsisten, kita berubah. Sejahat-jahatnya Saulus, karena kasih Tuhan yang konsisten. Tuhan merubah Saulus jadi Paklus. Bahkan seburuk-buruknya Petrus. Karena kasih Tuhan yang konsisten. Mengubah Simon jadi Petrus. Kalau Simon bisa berubah. Saulus bisa berubah. Kita bisa berubah. Maka Tuhan yang sambah. Sanggup mengubahkan orang di sekitar kita. Anda berbuat baik. Anda tidak berbuat baik. Tetap Anda akan diomongin orang. Anda kurus. Anda gemuk. Anda tetap diomongin orang. Saudara, sepanjang saya hidup, 35 tahun saya kurus kerempeng. Semua orang berkata, lu mungkin belum minum obat cacing. Cacingan lu. Makan banyak, tetap kurus. Kemudian, saya tanya sama teman-teman yang gemuk. Gimana sih cara kamu jadi gemuk? Makan Big Mac. Mulai sejak itu, saya selalu tiap malam makan Big Mac. Dan guess apa yang terjadi? Dalam 6 bulan, saya gemuk. Begitu gemuk, saya tes darah. Saya kena kolesterol. Asam urat. Darah tinggi. VT liver. Serba salah. Sudah gemuk. Teman yang sama ngomong. Lu gila, lu. Tidak tahu diri sebagai pendeta kurang puasa. Jadi serba salah. Kurus digomongin. Gemuk digomongin. Itu sebabnya, mari jadi diri sendiri. Kalau Anda berbuat baik, Digomongin. Tidak berbuat baik, Digomongin. Lebih baik, kamu melakukan yang baik. Sekalipun diomongin. Saya mau beritahu sama saudara. Jangan pernah dengar perkataan orang lain. Karena mereka tidak pernah ada andil dalam menciptakan saudara. Jadi dengarkan perkataan Tuhan. Karena memang Tuhan punya andil dalam menciptakan kita. Gideon berkata, Aku adalah orang terkecil di kaumku. Suku terkecil. Aku orang yang lemah. Aku orang yang tidak berat. Tapi Tuhan berkata, Kamu palawan gagah perkasa. Saat itu juga, Gideon menangkap perkataan Tuhan. Tidak mendengarkan perkataan sekitarnya, Bapak-apak perkataan dirinya. Dan benar, Dia mampu mengalahkan tentara media versi yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada Gideon. Jadi saudaraku, Saya kasih tahu, Untuk kita tetap setia melakukan yang baik sekalipun kita di ngomongin orang. Bahkan Yesus sendiri berbuat baik tetap mau dibunuh. Impact Community Indonesia Mengadakan 4 kali ibadah on-site setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy, Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. toldchi0. für Terima kasih.